Nah jadi worth it gampang buat beli pas premium musim sekarang gitu ya Oke guys musim irlandia baru aja mulai ya hari ini tadi siang jam 1 dan Disini aku mau sedikit cerita buat hadiah di paswali kotanya ya Ini kok logo paswali kotanya mirip avatar ya Mirip dari pengendali udara Logonya mirip dengan gelas airbender ya mantap Irlandia nih Dan sepertinya bangun-bangunannya menurutku biasa aja ya musim sekarang gitu Irlandia gitu Dan masih kebanyakan menggunakan tema-tema kastil ya Sebenarnya itu bangunan paswali kota itu banyak banget yang bentuknya versi-versi kastil guys Jadi tolonglah ini sim city build it lebih kreatif lagi ya Jangan kastil-kastil mulu gitu Kita udah boring sama bangunan-bangunan yang bentuknya kastil seperti ini gitu ya Ini ternyata bukan di gunung bangunannya guys ya Kemarin aku nebaknya di gunung ini ternyata di daratan ya Jadi buat kastil-kastil itu menurutku udah sangat banyak di bangunan-bangunan game sim city ya Nah ini ya seperti kastil gak sih Gak ya Ya Abey Dr. Abey Kalau ini kastil gak Ini kastil ya Namanya aja diganti jadi castle gitu kan Sebenarnya itu kastil dan Gak ada yang posternya bagus di season ini ya Sebenarnya yang dari pantai tadi itu worth it ya Tapi kalau area panjangnya sampai 40 petak Sedangkan ini 20 petak saja gitu 20 petak itu gak bisa nyakup semua area dari pantai di pulauan cerah ke paling ujung guys ya Kalau di pulauan cerah itu kalau gak salah minimal di pulau yang terpanjang itu yang paling pendek Antara jarak garis pantai ke paling ujung itu kalau gak salah 23 Kalau gak salah ya 23 atau 24 petak gitu Ini 20 jadi gak bisa nyakup dari garis pantai ke Ujung pantainya gitu ya Buat di kepelauan cerah Buat lebarnya sih udah bagus 14 Ukuran bangunannya juga sepertinya 4 petak saja ini ya Gak gede-gede banget seperti Lovoten ataupun Pipi Island dari musim Thailand kemarin gitu ya Nah jadi worth it gak bang buat beli pas premium musim sekarang gitu ya Menurutku kalau kalian player baru ya Player baru yang baru naik level 11 Atau baru yang mengikuti beberapa musim saja gitu 1 atau 2 3 musim Menurutku masih worth it buat pas premium gitu ya Kalau yang dilihat dari bangunannya ya Yang pertama kalian mesti kekurangan bangunan dari paswali kota Spesialisasi paswali kota ya Jadi lebih baiknya itu membeli pas premium Buat menambah koleksi bangunan kalian Buat ditempatkan di bagian kota gitu ya Itu worth it kalau bagi kalian yang masih Pemain-pemain baru gitu ya Baru beberapa musim gitu Tapi kalau yang sudah mengikuti musim 10 Musim lebih atau 15 musim lebih Itu menurutku kurang worth it sih Kalau dilihat dari sisi bangunannya gitu ya Karena ya kastil-kastil mulu dari dulu gitu guys Kita udah sering banget Dapat bangunan paswali kota temanya kastil gitu ya Sering banget ya Kenapa gak Kayak kemarin Thailand ada dragon temple Bagus gitu ya Terus sebelum ini historik prague juga ya Kayak kastil-kastil ya Kayak maksudnya Bentuknya bangunan-bangunan bersejarah kastil gitu lah ya Gak ada bangunan-bangunan yang gedung tinggi gitu Misal seperti yang di musim London itu kan ada fragment Musim Tokyo ada toko ataupun kokun tower gitu ya Itu kalau dilihat dari sisi bangunannya ya Tapi kalau aku sendiri gitu ya Tapa pas premium itu gak mesti buat bangunannya aja Tapi bisa hadiah yang lain kan juga banyak Seperti kunci-kuncian ya kan Simoleon-simoleonan Seperti Neo-simoleon, simoleon regional Simoleon biasa yang ini gitu ya Item-item rare Penambahan kapasitas gudang Bahkan Artu bencana seperti ini pun ada di Pas premium gitu ya Jadi itu guys buat Worth it atau enggaknya Buat beli pas premium musim sekarang ya Irlandia gitu ya Kalau aku sendiri gak tau guys ya Belum Ada rencana mau beli Ataupun belum ada rencana Mau gak beli gitu ya Karena Di sisi lain Di sini juga kalau beli pas premium Dengan pencapaian tingkat maksimal Itu kita bisa dapat total Nambah lagi gitu Nah di sini Liga Aku biasa aja gitu ya Gak fokus-fokus banget Karena Lagi fokus farming simoleon regional Dan Kalaupun nanti turun ke metropolis ya Gak apa-apa guys ya Dan bagi yang nanya itu bang Farming simoleon regional buat apa gitu ya Jadi ini aku buat Tujuan farming simoleon regional itu Untuk upgrade hotspot gitu ya Hospot itu apa bang Hospot itu bangunan Spesialisasi dari 4 Spesialisasi terpilih Yang pertama pendidikan Yang kedua transportasi Yang ketiga hiburan Dan yang keempat itu ada Perjudian gitu ya Sebentar ini Hiburan kok ada logo bintangnya Masih ada ya Bukannya ini buat yang Karibian Karnaval kemarin Atau kok ada bangunan baru Kayak kemarin ada yang komen ya Ini ya masih ada guys Ternyata padahal Kalendernya udah gak ada disini ya Sepi banget ini Minggu tenang guys Gak ada event track ya Gak ada event track Ada event apapun ini Gak tau kenapa ya Sepi banget lah Minggu tenang ini Terus Kemarin ada yang komen Ada bangunan baru Dari spesialisasi Landscape ya Pohon baru ya Nah ini ada 2 guys ya Bluebell Grove Dan Bluebell Woods ya Yang kecil 50 simkes Ya ini 1x1 petak Yang ini 2x2 petak 100 simkes Seperti biasa Pohon itu mahal-mahal ya Bukan nanti dapet Dari hadiah paswali kotanya Nah ini salah satu dari ini gitu ya Nah lanjut Hotspot Hotspot kan dari 4 spesialisasi Yang tadi gitu ya Disini Aku tujuannya itu Nanti farming simulon regional Buat upgrade Hotspot 2x2 Seperti ini yang sudah level 10 Ini ya Nah level 10 itu Bosternya 80% ya Areanya 26x26 Poin epicnya 5 Dengan ukuran bangunan Yang hanya 2x2 petak saja ya Nah targetnya itu Nanti dipukul rata Semuanya jadi Level 10 ya Fakta menarik ya Ini kan level 9 gitu Rata-rata disini Kebanyakan masih level 8 guys Itu faktanya gitu ya Dan Fakta menarik lainnya ya Biaya upgrade Hotspot 2x2 Dari level 1 ke level 8 Itu lebih murah guys Itu lebih murah Dibandingkan dengan Upgrade Hotspot Dari level 8 ke level 10 nya Gitu ya Itu kalau gak salah Kalau dari level 1 ke level 8 Kalau di Black Friday Hitungannya ya Kalau di Black Friday itu Dari level 1 ke level 8 Itu butuh sekitar Kalau dari level 8 ke level 10 Itu pokoknya lebih mahal guys ya Apalagi kalau kalian Upgradenya gak di Black Friday Gitu ya Jadi Ini kan upgrade level 8 ke level 9 Butuh 36.600 ya Dari Perjudian Itu Asis Casino Simulon Regional Kaktus Nah nanti di Black Friday Itu harganya setengahnya ya Karena diskon 50% Dari Setiap spesialisasi ya Itu semua spesialisasi Diskon 50% Termasuk biaya upgrade Hotspot Pun Di diskon Jadi 50% Gitu ya Jadi Mobile nabung Sampai Black Friday Tiba nanti Di bulan November ya Ini level 8 Perjudian Ini level 8 Dari pendidikan Ini level 9 Ini level 8 Gitu ya Pokoknya kebanyakan Rata-rata masih level 8 Gitu dan Semoga itu nanti Aku bisa upgrade Hotspot Rata level 10 Di bukota Gitu ya Ya kalau gak nyukup Ya mungkin Setengahnya dulu Di bukota level 10 Nanti kalau masih ada Asis simulon Regional Aku pakai Buat upgrade Hotspot Di Regional Gitu ya Nah jadi Itu salah satu rencana Buat misi Max Populasi Kotaku Gitu ya Jadi aku gak main Design Aku hanya fokus main Max Populasi Buat akun utamaku Disini Aku main design Nanti di Tantangan Design Kota Ngomong-ngomong Disini Masih belum ada Tantangan season baru Di tantangan design Ini masih ada Dua hari Mungkin nanti Rilis di hari Jumat Ya guys ya Tadi juga di Liga Ada tugas milestone Voting Gitu ya Mesti nanti ada Di hari Jumat Dan semoga Dia bangunannya Itu bangunan-bangunan Yang keren Dan mantap Gitu ya Dan Rencana Misi Max Populasi Aku juga Harus Ngumpulin Neo Simoleon Farming Neo Simoleon Buat membeli Layanan Omega Di Regional Gitu ya Nah penawaran Seperti ini Aku bakal ACC Kalau Per item Satu item Itu ditawar Seribu Neo Simoleon Ini ditawar Delapan Dan Ditawar Delapan Ribu Neo Simoleon Jadi aku bakal ACC ya Karena Satu itemnya Itu ditawar Seribu Dan disini Aku ada Rencana Buat upgrade Neo Bank Kotaku Ini Dari Rp280.000 Mau di Upgrade Nampak Rp40.000 Jadi nanti Bisa Rp320.000 Masih kurang Banyak Itu item Itemnya Karena Bisa dilihat Buat Setiap Layanan Itu harganya Sudah Nggak Ngotak Disini Sudah Rp290.000 Neo Simoleon Tadi Neo Neo Benko Itu Rp280.000 Terus Duat Air Disini Sama Rp290.000 Buat Sistem Pembuangan Sudah Di Rp290.000 Sama Dan Buat Busat Daur Ulang Disini Masih Rp250.000 Jadi aku Lagi Fokus Buat Membeli Layanan Ini Buat Di Kepulauan Cerah 2 Sama Lomba Hijau 2 Jadi nanti Pas Di Harga Rp290.000 Seperti Layanan Yang Lain Nanti Aku bakal Farming Biasa Dari Penawaran Sim Dan Juga NEO Gedung Omega Disini Gitu Ya Nah Maka Dari Itu Aku Butuk Yang Namanya Neopeng Lebih Gede Lagi Gitu Ya Karena Fasilitas Layanan Sudah Rp290.000 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 Harganya Gitu Ya Itu Sepertinya Gak Ada Maksimal Harganya Itu Akan Terus Makin Meningkat Sampai Berapa Gitu Ya Tapi Yang Jelas Aku Butuk Lain Seperti Itu Buat Menghemat Lahan Dan Kapasitasnya Gede Gitu Ya Jadi Konten Hari Ini Kayak Gitu Aca Buat Game Kesayangan Kita Game Sim City Build Jangan Lupa Kalian Bantu Subscribe Kalau Bisa Bantu Share Juga Ketem Teman Kalian Kalau Punya Temen Yang Main Sim City Build Ya Berarti Kalian Itu Makhluk Langka Temen Yang Main Sim City Build Juga Gitu Ya Jangan Lupa Bantu Light Juga Biar Makin Semangat Dalam Membuat Konten Game Sim City Build It Kalau Ada Pertanyaan Bisa Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Terima Kasih Sampai Jumpa Di Next Video